Beredar di media sosial detik-detik baku tembak antara organisasi Papua Merdeka atau OPM dengan prajurit TNI di distrik Kiwirok, Papua. Video tersebut viral setelah diposting Instagram at infokomando.official selasa 10 Januari 2023. Dalam video Beredar, TNI terus menembaki anggota OPM yang berusaha memasuki wilayah Kiwirok dari atas pegunungan. Dalam aksi baku tembak tersebut, terdapat kebulan asap dari markas OPM di tengah hutan. Menurut informasi Beredar, akibat baku tembak itu, tiga orang anggota terlalu maapara. Kapolda Papua Irjen Matius Defakiri mengatakan peristiwa bermula dari laporan warga kepada prajurit TNI. Sementara untuk pihak TNI yang bermarkas di Kiwirok belum memberikan keterangan pasti atas pejadian tersebut. Namun peristiwa terjadi tak jauh dari penerbangan perintis yang berada di wilayah Kiwirok. Sebelumnya baku tembak juga terjadi melibatkan OPM dan prajurit gabungan TNI Polri. Peristiwa terjadi di Jalan Kabiding, lokasi 3, Distrik Oksibil pada Sabtu 7 Januari 2023 siang. Serangan yang berlangsung 2 jam itu berawal dari dalam hutan. Dalam kejadian, tiga personal polisi dikabarkan mengalami luka tembak. Jalan Kabiding, lokasi 3, Distrik Oksibil pada Sabtu 7 Januari 2023 siang. Jam 1 lewat 10, kami telah serang TNI Polri. Satu krek tanpa satu mobil, kami telah eksekusi dan tidak ada yang hidup. Hidup semua, kami sudah kasih mati semua, tembak hati semua. Jadi, Kementerian Juru Bicara, Kementerian Juru Bicara, Kementerian Juru Bicara, tolong publikasikan. Tujuan kami, hanya satu. Papua lewat dari negara kesatuan Republik Indonesia yang bergabung secara ke Papua. Papua! Merdeka! 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 Merdeka!